Intro Sekdah Kabupaten Sumedang memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan peningkatan kesadaran bela negara bagi aparatur dan masyarakat di Kabupaten Sumedang di Sapir City Fak Sumedang. Kegiatan tersebut diselenggarakan Direkturat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri kerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dengan tema penguatan kesadaran bela negara dalam rangka eksistensi kedaulatan NKRI. Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri, Derajat Wisnu mengatakan berdasarkan identifikasi pihaknya semakin lama memudar rasa bela negaranya terutama di generasi milenial. Kegiatan ini sangat strategis untuk menumbuh kembangkan rasa bela negara di Sanubari dengan harapan di Sumedang semangat anak-anak muda lebih tergugah untuk mencintai negerinya. Ini memang punya program untuk bagaimana pembinaan kesadaran bela negara yang berdasarkan identifikasi kami semakin lama saat ini memang dirasakan semakin memudar lah ya. Karena terutama di generasi milenial, di generasi muda kita, di pemuda-muda dengan kegiatan yang kita kolaborasikan dengan pemuda Sumedang ini, maka paling tidak di wilayah Sumedang ini akan lebih tergugah lagi semangat anak-anak muda untuk lebih mencintai tanah airnya dengan melalui kegiatan pemudaan kesadaran bela negara ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Syedai tadi, memang ini kegiatan yang memang sangat strategi dan penting supaya tadi menumbuh kembangkan kesadaran bela negara di Sanubari. Di warga masyarakat, terutama di generasi muda ini supaya kemudian keutuhan persatuan dan kesadaran NKR ini tidak dapat selalu terjaga sekedar itu. Sementara itu sekedar Sumedang Herman Suryatman mengatakan, Sumedang diberi kepercayaan piloting diseminasi bela negara. Apalagi dihadapi pertempuran asimetris, tapi bukan pertempuran di Ukraina. Namun yang dihadapi yaitu pandemi, kemiskinan, dan persoalan-persoalan pembangunan. Dikatakannya, ini juga pertempuran dalam pembangunan. Untuk itu diharapkan para generasi muda dan ormas masyarakat harus punya ketangguhan bela negara. Ya barusan kita baru acara pembukaan bela negara ya, kerjasama Pemda Kabupaten Sumedang dengan Kementerian Dalam Negeri dan malingi Dijen Polkup, politik dan pemerintah umum ya, atau Pak Direktur, dan Alhamdulillah Kabupaten Sumedang diberikan kepercayaan menjadi piloting untuk diseminasi bela negara ya. Apalagi sekarang kan kita dihadapi pada pertempuran peperangan asimetris. Kita tidak seperti di Ukraina, yang kita hadapi adalah yang pertama pandemi, yang kita hadapi juga kemiskinan, persoalan-persoalan pembangunan. Saya kira ini pun pertempuran di alam pembangunan. Nah tentu diharapkan para generasi muda, ormas, masyarakat Kementerian Sumedang harus punya ketangguhan untuk bela negara. Tentu basisnya adalah ideologi Pancasila. Kalau Pancasila bersemayam di dada warga negara, saya kira pasti dia akan bisa berbuat banyak untuk dirinya, untuk keluarga, dan tentu lebih jauhnya untuk negara ini. Jadi bela negara tentu disesuaikan dengan kekinian di era pandemi. Inilah perang asimetris yang harus kita menangkan. Dan tanda kemenangan kita dalam pertempuran ini adalah kemiskinan turun, ya kan, stunting turun, IPM naik, laju perlukan ekonomi naik. Saya kira itu sejatinya bela negara. Bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana membahagiakan masyarakat. Karena kalau masyarakatnya sejahtera, bahagia, saya kira negara kita akan kuat. Itu bela negara di era kemerdekaan. Kurang lebih seperti itu. Demikian, Abinang Peri dan Iwan Ingkig melaporkan.